Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohim, Alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, saya dapat membuat video ini. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Hadith Bukhari nomor 97 Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Sulaiman, dari Amru bin Abu Amru, dari Said al-Makburi, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, ditanyakan, kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, Aku telah menduga, Wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadith. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha ila Allah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Bukhari, hadith Bukhari nomor 98, telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Malik, dari Hisham bin Urwah, dari Bapaknya, dari Abdullah bin Amru bin Al-Es, berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama Maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Firabri telah menceritakan kepada kami, Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisham seperti ini juga. Bukhari, hadit Bukhari nomor 99 telah menceritakan kepada kami Adam, berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah, berkata, Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al-Asbahani, berkata, Aku mendengar Abu Soli Zagwan menceritakan dari Abu Said Al-Hudri. Kaum wanita berkata kepada Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau. Maka berilah kami satu hari untuk bermajelis dengan diri Tuhan. Maka Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam berjanji kepada mereka satu untuk bertemu mereka. Lalu Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka. Di antara yang disampaikannya adalah, Tidak seorang pun dari kalian yang didahului oleh tiga orang dari anaknya kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Berkata seseorang, Bagaimana kalau dua orang? Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam menjawab, Juga dua. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Gundar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abdurrahman al-Asbahani, Dari Zagwan, Dari Abu Said al-Hudri, Dari Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam, Dan dengan sanat seperti ini dari Abdurrahman al-Asbahani, Berkata, Aku mendengar Abu Hazm, Dari Abu Hurairah, Berkata, Tiga orang yang belum balik, Bukhari, Hadit Bukhari nomor seratus, Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Maryam, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Nafi bin Umar, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Mulaikah, Bahwa Aisyah, Istri Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam, Tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti, Kecuali menanyakannya kepada Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam, Sampai dia mengerti. Dan Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam, Pernah bersabda, Siapa yang dihisap berarti dia disiksa, Aisyah berkata, Maka aku bertanya kepada Nabi, Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Kelak dia akan dihisap dengan hisap yang ringan, Aisyah berkata, Maka Nabi S.A.W. Alaihi Wasalam bersabda, Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan, Amalan, Akan tetapi barang siapa yang didebat hisapnya pasti celaka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 101, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, Berkata, Telah menceritakan kepada saya, Alaits, Berkata, Telah menceritakan kepada saya, Said, Dia adalah anaknya Abu Said dari Abu Shura'i, Bahwa dia berkata kepada Amru bin Said saat dia mengutus rombongan ke Mekah, Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi S.A.W. Sampaikan dalam hutbahnya saat pembebasan Mekah. Kedua telingaku mendengar, Hatiku merasakannya dan kedua mataku melihat, Beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda, Sesungguhnya Mekah, Allah telah mensucikannya dan orang-orang, Mushrikin Mekah, tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya, Dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Alayhi wa sallam di dalamnya maka katakanlah, Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada satu saat pada siang hari kemudian Dan dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka dikatakan kepada Abu Shuraid. Apa yang dikatakan, Amru? Dia berkata, Aku lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Shuraid. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, Orang yang menumpahkan darah, Dan orang yang mencuri. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 102, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahab, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamad, Dari Ayub, Dari Muhammad, Dari Ibnu Abu Bakrah, Dari Abu Bakrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Sesungguhnya darah kalian, Harta kalian, Muhammad berkata, Menurutku beliau mengatakan, Dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, Sebagaimana haramnya hari kalian ini, Di bulan kalian ini, Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan Muhammad berkata, Benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam seperti apa yang disabdakannya, Bukankah aku telah menyampaikannya, Beliau ulangi hingga dua kali. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 103, Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Jad, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Syubah, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Mansur, Mansur, Berkata, Aku mendengar, Ribi bin Jirashi, Berkata, Aku mendengar, Ali, Berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah kalian berdusta terhadapku, Atas namaku, Karena barang siapa berdusta terhadapku, Dia akan masuk neraka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 104, Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah, Dari, Jami bin Shadad, Dari, Amir bin, Abdullah bin Az-Zubair, Dari, Bapaknya, Berkata, Aku berkata kepada, Az-Zubair, Aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam sebagaimana orang-orang lain membicarakannya. Az-Zubair menjawab, Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, Aku mendengar beliau mengatakan, Barang siapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 105, Telah menceritakan kepada kami, Abu Mamar, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Warids, Dari, Abdul Aziz, Berkata, Anas, Berkata, Beliau melarangku untuk banyak menceritakan hadit kepada kalian karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa sengaja berdusta terhadapku, Atas namaku, Maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 106, Telah menceritakan kepada kami, Maki bin Ibrahim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid, Dari, Salamah, Berkata, Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa berkata tentangku yang tidak pernah aku katakan, Maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 107, Telah menceritakan kepada kami, Musa, Telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah, Dari, Abu Hussein, Dari, Abu Soli, Dari, Abu Hurairah, Ia berkata, Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Berikanlah nama dengan namaku, Dan jangan dengan julukanku. Karena barang siapa melihatku dalam mimpinya, Sungguh dia benar-benar telah melihatku, Karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku, Dan barang siapa berdusta terhadapku, Maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 108, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Waki, Dari, Sufyan, Dari, Mutarif, Dari, Asis Syabi, Dari, Abu Juhaifah, Berkata, Aku bertanya kepada, Ali bin Abu Talib, Apakah kalian memiliki kitab? Ia menjawab, Tidak, Kecuali kitabulah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, Atau apa yang ada pada lembaran ini? Aku katakan, Apa yang ada dalam lembaran ini? Dia menjawab, Tebusan, Membebaskan tawanan, Dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir. Bukhari Hadit Bukhari nomor 109, Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim al-Fadlal bin Dukain, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syaiban, Dari, Yahya, Dari, Abu Salamah, Dari, Abu Hurairah, Bahwa suku Hazza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembesan Mekah, Sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laits. Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa salam. Beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah, Sesungguhnya Allah telah membebaskan Mekah dari pembunuhan, atau pasukan gajah. Abu Ubaidullah berkata, Demikian Abu Nuwaim menyebutkannya, Mereka ragu antara pembunuhan, dan gajah. Sedangkan yang lain berkata, Gajah, Lalu Allah memenangkan Rasulullah s.a.w.a. dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, Ketahuilah tanah Mekah tidaklah halal bagi seorang pun baik sebelumku atau sesudahku, Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipotong, Pohonnya tidak boleh ditebang, Barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barang siapa dibunuh, Dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Beliau lalu bersabda, Tuliskanlah untuk Abu Fulan. Seorang laki-laki Quraish lalu berkata, Kecuali pohon izir, Wahai Rasulullah, Karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kecuali pohon izir, Kecuali pohon izir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, Apa yang dituliskan untuknya? Ia menjawab, Khutbah tadi. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 110, Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Amru, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Wahab bin Munabi, Dari, Saudaranya, Berkata, Aku mendengar, Abu Hurairah, Berkata, Tidaklah ada seorangpun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, Kecuali, Abdullah bin, Amlu. Sebab ia bisa menulis sedang saya tidak, Mamar, Juga meriwayatkan dari, Hamam, Dari, Abu Hurairah. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 111, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Yunus, Dari, Ibnu Syihab, Dari, Ubaidullah bin, Abdullah, Dari, Ibnu, Abbas, Berkata, Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah sakitnya, Beliau bersabda, Berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pergilah kalian menjauh dariku, Tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, Ini adalah musibah, Dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 112 Telah menceritakan kepada kami, Sodako telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah dari Mamar, Dari Az-Zuhri, Dari Hin, Dari Umu Salamah, Dan Amru. Dan dari Yahya bin Said, Dari Az-Zuhri, Dari Hin, Dari Umu Salamah, Berkata, Pada suatu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun lalu bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, Fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan, Romawi dan Persi, Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding, Kamar-kamar, Karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, Namun akan telanjang nanti di akhirat, Tidak mendapatkan kebaikan. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 113, Telah menceritakan kepada kami, Said bin Ufer, Berkata, Telah menceritakan kepada saya, Al-Laits, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Halid bin Musafir, Dari Ibnu Syihab, Dari Salim, Dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hadsmah, Bahwa, Abdullah bin Umar, Berkata, Nabi Sallallahu alaihi wassalam sholat isya, Bersama kami di akhir hayatnya. Setelah selesai memberi salam beliau berdiri dan bersabda, Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini, Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya Tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 114, Telah menceritakan kepada kami, Adam, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam, Berkata, Aku mendengar, Said bin Jubair, Dari Ibnu Abbas, Berkata, Aku bermalam di rumah bibiku, Maymunah binti Al-Harits, Istri Nabi Sallallahu alaihi wassalam. Dan saat itu Nabi Sallallahu alaihi wassalam bersamanya karena memang menjadi gilirannya. Nabi Sallallahu alaihi wassalam melaksanakan sholat isyap, Lalu beliau pulang ke rumahnya dan sholat empat rokaat, Kemudian tidur dan bangun lagi untuk sholat. Ibnu Abbas berkata, Beliau lalu tidur seperti anak kecil, Sebentar-sebentar bangun, Atau kalimat yang semisal itu, Kemudian beliau bangun sholat, Kemudian aku bangun dan berdiri di sisi kirinya, Beliau lalu menempatkan aku di kanannya, Setelah itu beliau sholat lima rokaat, Kemudian sholat dua rokaat, Kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya, Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Bukhari, hadit Bukhari nomor 115, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Malik, dari Ibnu Syihab, Dari Al-Araj, Dari Abu Hurairah, Berkata, Sesungguhnya orang-orang mengatakan, Abu Hurairah adalah yang paling banyak, Menyampaikan hadit dari Rasulullah s.a.w. alaihi wa sallam, Kalau bukan karena dua ayat dalam kitabulah aku tidak akan menyampaikannya. Lalu dia membaca ayat, Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, Hingga akhir ayat Allah Maha Penyanyang, Quran Surat Al-Baqar 0h 159-160 Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin, Mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, Dan saudara-saudara kita dari kalangan Ansor, Mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah s.a.w. Dalam keadaan lapar, Ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, Dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 116, Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar Abu Musab, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar, Dari Abu Zib, Dari Said Al-Makburi, Dari Abu Hurairah, Berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, Aku telah mendengar dari Tuhan banyak hadit, Namun aku lupa. Beliau lalu bersabda, Hamparkanlah selendangmu, Maka aku menghamparkannya, Beliau lalu, Seolah, Menciduk sesuatu dengan tangannya, Lalu bersabda, Ambillah, Aku pun mengambilnya, Maka sejak itu aku tidak pernah lupa lagi, Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al-Munzir, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik, Dengan redaksi seperti ini, Atau dia berkata, Menuangkan ke dalam tangannya, Buhuri, Hadits Buhuri nomor 117, Telah menceritakan kepada kami, Ismail, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Saudaraku, Dari Ibnu Abu Zib, Dari Said Al-Makburi, Dari Abu Hurairah, Berkata, Aku menyimpan ilmu, Hadit, Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dua wadah, Yang satu aku sebarkan dan sampaikan, Yang satu lagi, Sekiranya aku sampaikan, Maka akan terputuslah tenggorakan ini, Buhuri, Buhuri, Hadit Buhuri nomor 118, Telah menceritakan kepada kami, Hajaj, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Ali bin Mudrik, Dari Abu Zerah bin Amru, Dari Jarir, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kepadanya saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wadah, Janganlah kalian kembali menjadi kafir, Sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Buhuri Hadit Buhuri nomor 119, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Amru berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Said bin Jubair berkata, Aku berkata kepada Ibnu, Abbas sesungguhnya, Nauf al-Bakali menganggap bahwa Musa bukanlah Musa Bani Israel, Tapi Musa yang lain. Ibnu Abbas selalu berkata, Musuh Allah itu berdusta, Sungguh, Ubay bin Kab, Telah menceritakan kepada kami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musa Nabi Allah berdiri di hadapan Bani Israel memberikan khutbah, Lalu dia ditanya, Siapakah orang yang paling pandai? Musa menjawab, Aku. Maka Allah Ta'ala mencelanya karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Ta'ala memahyukan kepadanya, Ada seorang hamba di antara hambaku yang tinggal di pertemuan antara dua lautan lebih pandai darimu. Lalu Musa berkata, Wahai Rob, Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka dikatakan padanya, Bawalah ikan dalam keranjang, Bila nanti kamu kehilangan ikan itu, Maka itulah petunjuknya. Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya yang bernama Yusya, Bin Nun, Dan keduanya membawa ikan dalam keranjang hingga keduanya sampai pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian keluarlah ikan itu dari keranjang, Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Quran Surat Al-Kahfi, 61. Kejadian ini mengherankan Musa dan muridnya, Maka keduanya melanjutkan sisa malam dan hari perjalanannya. Hingga pada suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, Bawalah kemari makanan kita, Sesungguhnya kita telah merasa lelah karena perjalanan kita ini. Quran Surat Al-Kahfi, 62. Musa tidak merasakan kelelahan, Kecuali setelah sampai pada tempat yang dituju sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya berkata kepadanya, Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. Dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali setan. Quran Surat Al-Kahfi, 63. Musa lalu berkata, Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi, 64. Ketika keduanya sampai di batu tersebut, Didapatinya ada seorang laki-laki mengenakan pakaian yang lebar. Musa lantas memberi salam. Hidir lalu berkata, Bagaimana cara salam di tempatmu? Musa menjawab, Aku adalah Musa. Hidir balik bertanya, Musa bani Israel. Musa menjawab, Benar. Musa kemudian berkata, Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Hidir menjawab, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Quran Surat Al-Kahfi, 66-67. Hidir melanjutkan ucapannya, Wahai Musa, Aku memiliki ilmu dari ilmunya Allah yang dia mengajarkan kepadaku yang kamu tidak tahu, Dan kamu juga punya ilmu yang diajarkannya yang aku juga tidak tahu. Musa berkata, Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun. Quran Surat Al-Kahfi, 69. Maka keduanya berjalan kaki di tepi pantai, Sementara keduanya tidak memiliki perahu, Lalu melintaslah sebuah perahu kapal. Mereka berbicara agar orang-orang yang ada di perahu itu mau membawa keduanya. Karena Hidir telah dikenali, Maka mereka pun membawa keduanya dengan tanpa bayaran. Kemudian datang burung kecil hingga di sisi perahu mematuk-matuk di air laut untuk minum dengan satu atau dua kali patukan. Hidir lalu berkata, Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah tidaklah seberapa kecuali seperti patukan burung ini di air lautan. Kemudian Hidir sengaja mengambil papan perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, Mereka telah membawa kita dengan tanpa bayaran, Tapi kenapa kamu merusaknya untuk menenggelamkan penumpangnya? Hidir berkata, Bukankah aku telah berkata, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa menjawab, Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Quran Surat Al-Kahfi 72-73 Kejadian pertama ini karena Musa terlupa, Kemudian keduanya pergi hingga bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain dengan dua temannya. Hidir lalu memegang kepala anak itu, Mengangkat dan membantingnya hingga mati. Maka Musa pun bertanya, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, Bukan karena dia membunuh orang lain? Quran Surat Al-Kahfi 74 Hidir menjawab, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Quran Surat Al-Kahfi 75 Ibnu Uyainah berkata, Ini adalah sebuah penegasan. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir robo. Maka Hidir menegakkan dinding itu, Quran Surat Al-Kahfi 77 Rasulullah meneruskan ceritanya, Hidir melakukannya dengan tangannya sendiri. Lalu Musa berkata, Jikalau kamu mau, Niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Hidir menjawab, Inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Quran Surat Al-Kahfi 77-78 Nabi SAW bersabda, Semoga Allah merahmati Musa, Kita sangat berharap sekiranya Musa bisa sabar sehingga akan banyak cerita yang bisa kita dengar tentang keduanya. Bukhari Hadit Bukhari nomor 120 Telah menceritakan kepada kami, Usman, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Jarir, Dari, Mansur, Dari, Abu Wayel, Dari, Abu Musa, Berkata, Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, Alaihi Wasalam, Dan bertanya, Wahai Rasulullah, Apakah yang disebut dengan perang Fisabililah, Di jalan Allah, Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat, Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, Dan tidaklah beliau angkat kepalanya, Kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri, Beliau lalu menjawab, Barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, Maka dia berperang di jalan Allah, Asa Wajalah, Bukhari 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 Bukhari